Saya bisa bang, karena nggak semua suka sambal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sorry guys, hari ini gue kembali lagi nih ke arah Bukit Duri Selatan ya Nah disini, sore-sore Kebetulan cuacanya hujan nih guys Dan di pinggiran sini nih, ada yang jualan nasi kebuli Wow, konsernya keren banget nih, gerobakan kayak gini Gue hujan-hujan nih guys Kebuli Mak Siti Wah, gue penasaran nih Gue mau cobain makan disini nih, jadi kita langsung samperin aja guys Assalamualaikum bang Waalaikumsalam bang Wah, jualan apa ini? Nah, si kebuli lokal bang Namanya nasi kebuli apa? Kebuli Mas Siti bang Mas Siti? Mas Siti Makanya dari jam berapa? Sore bang, kita dari jam 4 sore sampai jam 11 malam Setiap hari? Setiap hari Di sini nasi kebulinya? Nasi kebuli kita ini terbuat dari nasi biasa bang Bukan nasi yang kayak orang-orang biasa Bumbunya itu tercampur dengan bumbu lokal Jadi gak karat-karat banget Jadi gak karat-karat banget Kita nyebutnya nasi kebuli lokal lah Mas Siti Untuk lauknya, lauk juga tradisional bang Cuma ada ayam, sosis, sama telur nih bang Gimana? Kalian lancar? Alhamdulillah lancar bang Lancar Bisa lah buat bangun negara bang Waduh, amin Boleh tau nih Siapa bang? Ini sehari yang paling laris gitu ya Bisa habisin berapa liter? Kalau paling laris itu Kami pernah 4 liter itu Dari jam 4 sore sampai jam 6 sore bang Apalagi buat yang buka puasa Acara seperti itu, dadakan Kebanyakan yang datang ke kami Acara dadakan Pesan harus siap Kami siapkan bang Menu kita standar sih bang Ada telur aja Itu yang paling standar Ada telur, ada sosis, dan ayam Itu aja? Itu aja bang Kalau kambing, kalau kambing Kita pre-order Ya makanya biasanya Nasi kebuli kan pake kambing Betul Ada sosisnya deh Unik nih bedanya dari yang lain Untuk nah kebanyakan Konsep gerobakan ya Siap bang Mantap Boleh deh kita langsung Cobain aja boleh nih Siap bang Ini nih telurnya Jadi sudah pada matang ya Sudah pada matang bang Sudah pada matang Ini nasi kebuli ya bang Sudah wangi banget nih Harum Terus Kita siap lagi Kita pake sambal bang Sambal Jadi ini guys Disini karena konsepnya biasanya Take away ya Tak away Yang makan di tempat ya Iya betul Seperti ini Mau pake apa nih bang Seduanya boleh tuh Tiga-tiganya Tiga-tiganya Boleh Mau pake apa nih bang Kayak bawang ya bang Boleh lah Sudah bang Sudah gini aja Sambalnya udah disitu gitu ya Sambalnya kita pisah bang Karena gak semua suka sambal Nah ini satu Porsi berapa nih Kalau untuk pake ayam Itu 17 ribu bang Oke Pakai sosis 14 ribu Pakai telur 12 ribu Kalau mau nasinya aja Cari laut sendiri Bisa bang 10 ribu aja Oh gitu Siap Ini dia guys Nasi kebuli emak Siti Wah Gue pake ayam Pake telur Pake sosis Kita langsung cobain aja Gue makannya begini guys Hmm Bawanya udah harum banget nih Bismillahirrahmanirrahim Mari makan Makan enak Hmm 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 Wah Mantep guys Sedap banget Nasi kebulinya sedap banget ya Kayak begini Hmm Wangi banget Biasanya gue makan nasi kebuli Kan pake kambing ya Ini pake ayam Pake sosis Pake telur Mantep Ini yang kekinian guys Terbaru Wah Sambalnya juga kayak begini Karena memang take away ya Nggak makan disini Jadi dia Menyiapkannya biasanya begini Karena dia Kebanyakan online ya Ini ayamnya guys Gede banget Hmm Bismillahirrahmanirrahim Hmm Gede banget ayamnya Enak banget guys Bikin ngiler Bagian Wow Ini ya sosisnya Gede banget Pendek tapi gede banget Cobain Hmm Baru pertama kali ya Gue makan nasi kebuli Pake sosis ya Jarang banget Kayaknya baru ada nih guys Kenapa gue katre ya Hmm Lagi Nikmat banget Hmm Lagi guys Enak banget Hmm Ini guys karena posisinya sekarang Maghrib ya Gue ambil sini aja Jadi kalau kalian penasaran Pengen nyobain juga nih Nasi kebuli yang murah meriah Mulai dari 10 ribuan aja guys Jarang-jarangnya nasi kebuli Harga 10 ribu Ini yang digerobakan kaki lima Di pinggir jalan Kayak begini nih Di street food Bukit Duri Selatan ya Gue sering banget ke Bukit Duri Selatan ini Dan ini yang terbaru nih Gue baru kesini lagi Ini ada Nasi kebuli Mak Siti Katanya tadi dia buka Terima franchise ya Nanti gue tanya-tanya lagi nih Tentang franchise nya Bagaimana sistemnya ya Jadi gue mau habisin ini nih Oke Lanjut Oke Bang Ependi Wah nasi kebuli nya Enak juga ya Alhamdulillah Sama 10 ribu Murah banget Tapi saya mau tanya itu Beda banget ya Nasi udutnya Dari nasinya ya Iya betul Karena memang konsep kita Untuk orang-orang yang pingin nasi kebuli Gak perlu harus ngeluarin kocek Besar-besar Kita jual dengan harga yang sangat piring Jadi nasinya juga Nasi lokal Nasi lokal ya Nasi lokal Nah saya mau tanya nih Itu Mak Siti Mak Siti itu siapa? Mak Siti kebetulan ibu saya pak Ibunya Ibu Jadi dari ibunya nih ya Resep dari ibunya ya Betul Terus dijadikan ide jualan nih franchise seperti ini Jadi membuka franchise ya Membuka franchise Terus kalau orang mau buka franchise Gimana nih? Gampang sih Bang Tinggal dateng aja ke Bukit Duri Selatan nomor 5 Langsung ke lapak saya Insya Allah ada saya yang langsung dagang Nanti kita bisa bicara-bicara disini Boleh tahu gak sedikit Kalau orang mau franchise itu Dapat apa tuh? Dengan harga berapa? Oke Dari mulai berapa tuh? Untuk yang mau franchise sama kita Kalau menggunakan grow bug ini Kemungkinan 9 juta Ketematnya pakai meja portable Itu hanya 3,9 juta Itu udah dapet semua sarana-prasarananya Alat-alatnya Untuk makanan pertamanya? Untuk makanannya kita akan beli putus nasinya Untuk lauk-lauknya dia kita goreng sendiri Nasinya langsung diambil Nah kalau orang buka pertama tuh misalnya Pake yang 3 jutaan itu Dapet berapa liter tuh berasnya? Dapet beras 3 liter Bang 3 liter Dapet 3 liter dari pertama Betul Gitu ya? Betul Tinggal nyari tempat aja ya? Tinggal nyari tempat aja Tinggal goreng-goreng lauk aja mudah Cenggal telur diceplok Sosis digoreng Ayam digoreng Nah ini boleh tahu nih Masitinya ini baru buka kali ini Atau udah pilih cabang lain gitu? Oh untuk cabang lain kita di Keramat Sentiong Ada Keramat Sentiong dan di Kebun Pala Namanya sama nih? Sama ke buli Mas Siti Kayak begini bentuknya juga? Bentuknya ada yang pakai meja portable Oh gitu Yang penting namanya Mak Siti ya? Mak Siti betul Oke deh Siap Saya lagi terima kasih banyak nih Siap Pak Saya makan ternyata enak juga Hujan-hujan gini Memang kenyang Jadi kasih tahu nih Buat teman-teman nih Kalian mau mampir ke sini Kasih tahu alamatnya Langsung aja buat teman-teman Yang mau ke buli murah Harga bersahabat Rasanya nikmat Datang ke Bukit Duri Selatan Nomor 5 di Tebet Di Google Map udah ada belum? Sudah ada Namanya? Namanya ke buli Mas Siti Oke Sudah tersedia di GrabFood dan GoFood Jadi kalau buat teman-teman Yang males berkeluar Tinggal klik aja Insya Allah nyampe Oke deh Sekali lagi terima kasih banyak Semoga nanti makin berkah Siap Sama-sama Amin Amin Makin dikenal lagi Amin Oke Mas Effendi Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam